Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian bagaimana caranya bikin baso corona dengan bahan-bahan dan cara pembuatan yang mudah banget. Nah, untuk tutorialnya kalian tinggal tonton aja video ini dari awal sampai akhir biar kalian tahu juga step by step-nya. Untuk bahan-bahan yang aku butuhkan, disini ada 250 gram daging ayam bagian dadanya tanpa tulang. Lalu disini juga ada bahan tambahan kikil, ini kikilnya udah aku potong-potong ya, aku gunakan kikilnya kurang lebih 100-150 gram. Untuk penggunaan cabai rawitnya, bebas aja, ini sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Untuk penggunaan telurnya, kalian boleh pakai setengah sampai 1 butir telur ya. Nah, untuk bawang merah sama bawang putihnya, ini udah aku goreng, masing-masing yang aku gunakan, 2 siung aja. Untuk merica bubuknya bakalan aku pakai 1 saset. Untuk tepungnya, kalian boleh bebas menggunakan tepung kanji biasa ataupun tepung acikawung. Disini aku menggunakan tepung acikawung sebanyak 2 sendok makan. Nah, sekarang aku bakalan halusin dulu daging ayamnya ini dengan menggunakan blender. Kalau udah masuk daging ayamnya, kalian tinggal masukkan bawang merah sama bawang putih yang udah digoreng. Terus jangan lupa juga masukin telurnya. Nah, dalam penggunaan telurnya ini sebenarnya kalau kalian pakai 1 butir, ini telurnya kebanyakan, teman-teman. Jadi, kalian harus kurangin lagi telurnya. Kalian pakai setengah aja. Atau kalian juga boleh pakai telur bagian putih atau yang kuningnya aja. Nah, ini adonan yang udah aku halusin barusan menggunakan blender. Aku pindahin ke dalam wadah. Untuk daging ayamnya ini, kalau kalian pengen ngehalusin pakai blender sebentar aja ya, biar si dagingnya ini nggak terlalu halus. Terus kalian tinggal masukin acikawung atau tepung sagu arennya sesuai dengan takaran yang udah aku sebutkan tadi. Jangan lupa juga tambahkan 1 saset merica bubuk dan tambahan setengah sendok teh garam dan penyedap rasa. Nah, kalian tinggal aduk kembali aja adonannya ini sampai benar-benar merata. Lalu masukkan kikil yang udah dipotong-potong. Terus masukkan juga potongan cabai rawitnya. Kalian aduk aja semua bahan-bahan yang udah masuk sampai tercampur merata ya. Terus jangan lupa juga kalian siapin 1-2 liter air ya, buat merebus si basonya ini. Kalau udah mendidih, kalian tinggal cetak aja basonya dengan bantuan centong dan garpuh. Nah, si baso corona ini sengaja aku nggak bikin bulat banget ya, karena judulnya juga ini baso corona. Jadi, untuk si bentuknya ini kayak gini aja seelah kadarnya ya, nggak terlalu bulat banget. Nah, kalian tinggal lakukan step ini berulang sampai benar-benar adonan basonya habis. Kalian tinggal rebus aja basonya ini sampai matang. Nah, ini baso coronanya udah matang, teman-teman udah aku pindahin ke atas piring. Baso ini cocok banget dikonsumsi sama tambahan mie kuah ya, ataupun sama kuah yang pedes banget. Ini cocok kalau kalian konsumsi dalam keadaan cuaca yang benar-benar dingin, ataupun lagi hujan, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian pengen simpen si basonya ini ke dalam kulkas, ataupun ke dalam pleaser juga boleh ya, untuk persediaan beberapa hari ke depan. Nah, buat kalian juga yang penasaran sama resep-resepku yang lainnya, kalian tinggal langsung kunjungi aja YouTube channelku di Nur Fitri Wandari.